5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik Selamat datang kembali di Youtube Channel Kak Citra Bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan masih semangat untuk belajar Nah hari ini kita akan bersama-sama belajar tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 1 Aturan Keselamatan di Rumah Pembelajaran 2 Dalam Pelajaran Tematik Kelas 2 Sekolah Dasar Mari kita belajar bersama-sama Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan Mereka akan bermain di halaman rumah Udin Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor Halaman rumah Udin perlu dibersihkan Nah adik-adik dalam bacaan tersebut Udin dan teman-temannya akan bermain Tetapi halaman tempat mereka bermain sangat kotor Maka halaman rumah Udin perlu dibersihkan sebelum mereka bermain Kita lihat percakapan berikut Amati halaman rumah Udin Amati halaman rumah Udin Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Nah ini dia percakapannya Lihat adik-adik Dalam gambar tersebut halaman rumah Udin sangat kotor Terdapat banyak sekali batu Air yang menggenang Dan sampah-sampah Nah sebelum kalian bermain Kalian harus melihat area tempat kalian bermain Apakah tempat bermain kalian bersih atau kotor? Jika kotor kalian harus segera membersihkannya Nah kita baca dulu percakapan antara Udin dan Beni Teman-teman halaman ini masih kotor Yuk kita bersihkan terlebih dahulu Ucap Udin Betul Masih banyak sampah yang berserakan Ada juga kerikil dan batu yang berserakan Benda ini dapat membahayakan diri? Jawab Beni Nah adik-adik di tempat bermain Itu kita harus perhatikan kebersihannya Di tempat bermain Jangan sampai ada benda-benda Yang bisa membahayakan diri kita Contohnya batu atau kerikil Jika kita tersandung batu atau kerikil Tentu kita bisa jatuh dan bisa terduka Apalagi kalau ada air yang menggenang Bisa saja kita terpeleset saat bermain Jadi adik-adik saat bermain Harus memperhatikan lingkungan Atau tempat kalian bermain Jika lingkungan tempat kalian bermain kotor Maka bersihkan terlebih dahulu Udin dan teman-teman mulai bermain Menirukan gerakan binatang berjalan Permainan ini dapat dilakukan di darat Atau di air Misalnya di kolam Atau di sungai yang bersih Di sekitarmu Menirukan gerakan binatang berjalan Berguna untuk melatih otot-otot kaki Agar tidak kaku Yuk kita baca petunjuk bermain Menirukan gerakan binatang berjalan berikut Dengan nyari Nah ada bacaan tentang Permainan menirukan gerakan binatang berjalan di air Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air Dilakukan secara berkelompok Semakin banyak anak akan semakin seru Mengingat permainan ini dilakukan di air Setiap anak harus berhati-hati Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru Atau orang dewasa Awali dengan Hom Pimpa Anak-anak yang menang Akan berdiri membentuk lingkaran Anak yang kalah Akan berada di tengah lingkaran Awali dengan Hom Pimpa Anak-anak yang menang Akan berdiri membentuk lingkaran Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran Anak tersebut akan bernyanyi Ikut Ikuti Ikuti Aku Sambil anak menirukan gaya seekor binatang Misalnya nih Ikuti 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 Hukumannya menyanyi Sambil menari Nah itu adalah permainan Permainan menirukan gerakan Binatang berjalan Adik-adik nanti bisa tirukan ya Di rumah Boleh bersama teman Atau adik Nah Dalam Bacaan ini Kita jadi tahu Cara bermain Menirukan gerakan Binatang berjalan Contohnya Contohnya Gerakan Gajah berjalan Gerakan Gerakan Monyet Berjalan Dan lain sebagainya Lakukan Gerakan bermain Menirukan gerakan Binatang Berjalan di air Secara berkelompok Dengan Keluargamu Atau dengan temanmu Anak yang kalah Harus sportif ya Dan bersedia menerima Hukuman Permainan Hukumannya Adalah Menyanyi Sambil Menari Perhatikan Kembali Udin dan teman-teman Ketika Bermain Udin dan teman-temannya Itu Berbeda agama Lut Adik-adik Walaupun mereka Berbeda agama Mereka Selalu hidup Rukun Nah Mereka Menunjukkan Sikap Persatuan Dalam Keberagaman Sikap Mereka Pantas Untuk Dituiru Coba Adik-adik Apakah Adik-adik Punya teman Yang berbeda Agama Yang berbeda Jenis Kelamin Yang berbeda Suku Yang berbeda Daerah Asal Dan Yang berbeda Karakteristik Tubuhnya Ya Walaupun Kalian Berbeda Beda Tetapi Kalian Harus Tetap Menjaga Kerukunan Tidak Tidak Yang pertama Asik 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 Sekali Ya Ini tadi Adalah Permainan Yang bisa Dilakukan Dengan Teman-temanmu Yang menunjukkan Persatuan Sekarang Coba Kamu pilih Satu Kegiatan Bermain Yang pernah Kamu lakukan Bersama Teman Kamu Bisa Menceritakannya Contohnya Sebagai Berikut Aku Dan Teman-teman Suka Bermain Sepak Bola Kami Berbeda Agama Walaupun Kami Berbeda Agama Kami Tetap Bermain Bersama Dan Kompar Kami Juga Saling Mendukung Dan Tidak Saling Menyalahkan Atau Mengejek Dengan Sikap Itu Kami Dapat Meraih Kemenangan Ini Adalah Cerita Udin Beni Dan Teman-temannya Nah Sekarang Adik-adik Pilih Satu Permainan Yang Pernah Kamu Mainkan Bersama Teman-mu Lalu Buat Ceritanya Menceritakan Pengalaman Juga Dapat Dilakukan Dengan Cara Tertulis Bacalah Pengalaman Udin Berikut Dengan Lafal Dan Intonasi Yang Benar Bermain Menirukan Gerakan Binatang Berjalan Di Air Ini Adalah Cerita Udin Ayo Kita Semak Aku Edo Beni Siti Dayu Meli Dan Lani Bermain Untuk Bermain Bermain Semua Semua Teman Bermain Dengan Rukun Anak Yang Mendapat Giliran Di Tengah Bermain Dengan Sportif Sikap Sportif Dalam Bermain Akan Membuat Suasana Menyenangkan Nah Dalam Bacaan Ini Tadi Adik-adik Saat Bermain Pun Harus Memperhatikan Keselamatan Kita Jika Kita Bermain Di Kolam Renang Kita Harus Memastikan Bahwa Kolam Renang Itu Tidak Ada Lumut nya Jika Ada Lumut Tentu Kolam Renang Itu Akan Licin Tempat Kita Bermain Jika Bersih Akan Membuat Kita Menjadi Aman Dan Nyaman Saat Bermain Nah Adik-adik Sekarang Bisa Menceritakan Permainan Yang Pernah Kalian Mainkan Dengan Teman Kalian Lalu Adik-adik Dalam Bacaan Tadi Ada Penggunaan Huruf Kapital Masih Ingatkah Kamu Penggunaan Tentang Huruf Kapital Atau Huruf Besar Ya Penggunaan Huruf Kapital Bisa Digunakan Dalam Kalimat Kalimat Berikut Perhatikan Adik-adik Kalimat Yang Kak Citra Tulis Dengan Warna Ungu Aku Edo Beni Siti Dayu Meli Dan Lani Akan Bermain Menirukan Gerakan Binatang Berjalan Di Air Lihat Ada Kata Aku Di Awal Kalimat Ya Untuk Di Awal Kalimat Huruf Awalnya Harus Memakai Huruf Kapital Lalu Kita Amati Disitu Ada Nama Edo Beni Siti Dayu Meli Dan Lani Disitu Huruf Awalnya Memakai Huruf Kapital Jadi Untuk Penulisan Nama Orang Harus Diawali Dengan Huruf Kapital Nama 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 Orang Wajib Diawali Dengan Huruf Kapital Atau Huruf Besar Setiap Awal Kata Nama Orang Harus Ditulis Dengan Huruf Kapital Ayo Ayo Udin Sampah Memegang Kira-kira Kata yang pertama Apa ya Adik-adik Ya Kata yang pertama Adalah Udin Lalu Kata Memegang Lalu Diikuti Kata Tong Dan Diikuti Dengan Kata Sampah Jadi Kata-kata Tersebut Jika Disusun Dengan Baik Dan Benar Udin Memegang Tong Sampah Ingat Ya Penggunaan Huruf Kapital Pada Nama Orang Dan Awal Kalimat Kita Lihat Berikutnya Coba Adik-adik Susun Kira-kira Kata-kata Ini Menjadi Kalimat Seperti Apa Ya Ya Kata Awalnya Adalah Siti Menyapu Halaman Rumah Jika Disusun Dengan Baik Dan Benar Siti Menyapu Halaman Rumah Gambar Yang Ketiga Kira-kira Disusun Bagaimana Adik-adik Iya Kata Yang Pertama Adalah Edo Kata Yang Kedua Adalah Mengumpulkan Kata Yang Ketiga Batu Kata Yang Keempat Dan Kata Yang Terakhir Kerikil Edo Mengumpulkan Batu Dan Kerikil Kita Lihat Gambar Yang Keempat Kira-kira Bagaimana Menyusun Sampah Lani Mengumpulkan Sampah Jangan Lupa Menggunakan Huruf Kapital Di Awal Kata Nama Orang Gambar Selanjutnya Adik-adik Kira-kira Disusun Seperti Apa Meli Memegang Memegang Sapu Lidi Ya Meli Memegang Sapu Lidi Nah Demikian Tadi Adik-adik Tentang Pembelajaran 2 Tema 8 Subtema 1 Kak Citra Berharap Kalian Mengerti Apa Yang Kak Citra Sampaikan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk Channel Youtube Kak Citra Dan Share Di Media Sosial Kalian Atau Kalian Juga Bisa Bercerita Kepada Teman-teman Kalian Jika Kalian Punya Media Sosial Facebook Dan Instagram Kalian Bisa Follow Facebook Dan Instagram Kak Citra Demikian Pembelajaran Hari Ini Sampai Jumpa Lagi Dalam Pembelajaran Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Selalu Belajar Salam Anak Yang Cerdas Pomys Kesehatan People Nothing On Week ل